Sikling di Jabar, etapa kedua sepanjang 169,7 km dari Ranca Buaya hingga Pangandaran di gelar Minggu 9 Juli 2023. Memulai start dari Ranca Buaya, para peserta dilepas oleh staf ahli Gubernur Jawa Barat, Ngkusutisna, pada pukul 07.45 WIB. Sebanyak 130 peserta mengikuti etapa kedua ini. Berbeda dengan etapa ke-1 yang memiliki banyak tanjakan ekstrim, pada etapa ke-2 pebalap sepeda lebih banyak dimudahkan lanskap sekitar pantai Ranca Buaya yang cenderung datar sehingga mereka bisa lebih memacu sepeda dengan kencang. Pada etapa ke-2 ini rombongan elit pebalap tergabung dalam satu peleton, dari start hingga finish. Kondisi ini berbeda dibandingkan etapa ke-1 saat para pebalap terpecah sendiri-sendiri. Meski trek cenderung datar dengan pemandangan indah, nyatanya tetap ada hambatan di rute etapa ke-2 ini. Satu di antaranya itu karena banyak pesepeda mengalami pecah ban yang membuat mereka lepas dari grup peleton elit. Para pebalap yang pecah ban langsung dibantu oleh tim mekanik sehingga bisa kembali melanjutkan balapan. Menjelang 5 km akhir finish, para pebalap melewati rute yang berdampingan langsung dengan pantai selatan Jawa Barat. Ini menjadi tantangan tersendiri karena memiliki sapuan angin yang cukup kuat. Etapa ke-2 dimulai tadi pagi dari Rancabuaya, jam 7 kurang. Tadi sekitar jam 7.45 kita start. Perjalanan berlangsung dengan baik, para elit telah membuktikan bahwa mereka bisa memacu kecepatannya dengan tinggi di jalur Jawa Barat Selatan ini. Karena memang infrastruktur jalannya cukup baik. Dan perjalanan tadi juga melewati jalur baru, melewati Bojong Selawe. Itu luar biasa sekali. Jadi melintasi garis pantai Pangendaran yang cukup panjang. Jadi di sisi kanannya itu pantai. Ada pun klasifikasi umum etapa ke-1 dan 2 cycling di Jabar kali ini untuk menelit dimenangkan oleh Angga Dwi Wahyu Pramesta. Dengan catatan waktu 11 jam 2 menit 58 detik. Sedangkan women elite dimenangkan oleh Mahfirotika Marenda dengan catatan waktu 12 jam 51 menit 45 detik. Acara cycling di Jabar 2023 ini pun turut mendapat apresiasi dari para peserta. Karena penyelenggaraan yang baik selama pergelaran balapan. Selama dua etapa ini rute yang tidak ringan ya. Menurutnya balapan 200 kilo etapa pertama dan etapa kedua 167 kilo. Dengan rute yang kelembing dan teknikal jalan berkelok-kelok. Namun saya apresiasi kepada seluruh panitia. Mulai dari persiapan sampai acara dimulai sampai pengaman jalan memang berbunuh steril. Di akhir acara Gubernur Jawa Barat Irtuan Kamil hadir saat pengalungan medali dalam acara cycling di Jabar 2023 kali ini. Harapan Kang Emil pada cycling di Jabar yaitu dapat menumbuhkan sport turism atau wisata olahraga di Jawa Barat khususnya wilayah selatan Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!